Para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya penampilan ketiga dari Sekegong Sadguna, Banjarlebah, Sumertekaja dan Pasar Timur, Kota dan Pasar agar mempersembahkan Tari Legong Babang Durga. Sekitar tahun 1940-an, Tari Legong Babang Durga berkembang di Banjarlebah. Awalnya, tarian ini lahir di Puro Prajurit Banjar Pagan Kelot dan biasanya penari Legong Babang Durga di Puro Prajurit akan diganti jika pada saat mengalami menstruasi menek atau bajan. Oleh karena itu, ada beberapa penari Legong Babang Durga di antaranya angkatan pertama adalah Nibiwangi, angkatan kedua Nipolok dan Niciblun, Angkatan ketiga, Iwayan Rini berpasangan dengan Nijawan dan Nisadri. Ketika kedua perempuan tersebut mengalami menstruasi atau menek bajang, seperti penari sebelumnya, maka mereka pun harus digantikan oleh penari yang baru. Mengalami situasi tersebut, akhirnya Iwayan Rini berpasangan dengan pulang dan mengembangkan Tari Babang Durga di Banjarlebah. Legong Babang Durga merupakan jenis tari klasik pelegongan pada umumnya yang terdiri dari pepeson, pengadeng, pengetok, dan pekaal. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama Tari Legong Babang Durga. Hadirinlah, selamat menyaksikan. Terima kasih. 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 Nggak bisa kok, jadi orang ini. Nggak apa. Yang kan itu ngajep kok. Enggak, terus mau kok. Nggak, terus mau kok. Siapa sih nggak mah pun. Nggak mah. Mati buruk-buruknya. Nggak. Jadi, bang bang untuk bang bang temani. Ayo, ayo. Bang bang. Bang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati